saya ingatkan kembali bahwa kita punya satu rumus umum yaitu sum square dari total apapun yang ditanyakan dibagi lawannya kurang faktor koreksi nah berbekal rumus itu kita cari dulu nilainya nah kita pertama cari dulu jk perlakuan nah untuk mencari jk perlakuan sum square perlakuan dibagi lawannya lawannya yaitu ulangan dikurangi faktor koreksi nah disini ada faktor koreksi karena itu kita selesaikan dulu apa itu faktor koreksi faktor koreksi itu rumusnya adalah total general kuadrat Hai faktor koreksi Hai total Hai general kuadrat dibagi total unit percobaan nah kita tahu disini bahwa total general kuadrat total generalnya itu ada di kolom H7 jadi ya sama dengan H7 kemudian untuk kuadrat Hai di laptop saya ini Hai sip enam Hai sip enam untuk memunculkan Hai simbol yang kayak topi ini ya Hai nah Hai pangkat dua ya berarti Hai nilai yang ada di call di sel H7 dikuadratkan sesuai dikuadratkan dibagi dengan total unit percobaan nah kita tahu percobaan kita Hai perlakuan ada tiga Hai kemudian ulangan ada tiga Hai tiga berarti total unit percobaan tiga kali tiga sembilan Hai berarti ini dibagi sembilan Hai enter nah ketemulah nilai dari faktor koreksi inilah nilai dari faktor koreksi Hai kemudian kita kembali tadi ke rumus jadi ini rumus ini supaya hai 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 anda Hai lebih mudah kalau anda catat di atas kertas Hai baru ini Hai samsku total Hai samsku dari total apapun dibagi lawannya dikurangi faktor koreksi Hai nah dengan demikian kita misalnya cari dulu ini Hai nah kita nanti menempatkan jumlah kuadrat perlekuan itu disini maka disini kita bisa Hai sama dengan Hai kemudian kita harus mencari Hai samskuare disini kita klik inser function ya Nah kita klik fungsi kemudian kita klik fungsi yang tadi kemudian muncullah Hai fungsi ini ya kalau sebelumnya kita belum pernah merecall samskuare maka kita pilih all baru kita cari samskuare tulisannya sum sq berarti kita cari dengan sabar sampai ketemu su m sq Hai nah ini samskuare ya Nah setelah kita ketemu samskuare kita oke nah sudah muncul ini nah disini kan yang ingin kita kejar adalah jum samskuare jumlah kuadrat dari perlekuan jadi samskuare dari total perlekuan sekarang kita harus cari total perlekuannya ini saya klik lalu kita cari dimana total perlekuan itu berada nah kita tadi sudah menghitung total perlekuan di atas sini ya jadi samskuare dari total perlekuan nah saya klik lah nah setelah tadi saya klik ini saya pilih total perlekuan total perlekuan A total perlekuan B total perlekuan C setelah saya selek saya pilih saya klik kembali ini nah muncullah samskuare dari total perlekuan nah kita bisa melanjutkan rumus kita ya kita harus oke kan dulu nah oke nah ini sudah ada tapi ini kan baru rumus samskuare dari total perlekuan sementara rumusnya tadi samskuare total perlekuan dibagi lawannya maka saya bagi dulu dengan lawannya ya kita tadi sudah sepakati bahwa kalau kita bicara lawannya ya jadi nilai yang ada tadi ini baru samskuare dari total perlekuan sementara rumusnya masih dibagi dengan lawannya nah kita tadi sudah sepakati bahwa kalau perlekuan lawannya ulangan tadi berapa ulangannya nah kita kan tahu dari sini tadi ulangannya setiap perlekuan diulan 3 kali ini ada A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 berarti ulangannya ada 3 ulangannya ada 3 nah maka samskuare tadi ini kita bagi 3 nah sesudah kita bagi 3 dikurang lagi dengan faktor koreksi sesuai rumus nah kita kurang baru kita cari lagi dimana tadi itu faktor koreksi nah kita cari ke atas nah ini faktor koreksi berarti kita klik lagi ya oke ya jadi sum square dari total perlekuan dibagi banyaknya ulangan dikurangi faktor koreksi nah supaya lancar kita ulangi lagi di sini ya nah nah jika perlakuan nah jika perlakuan sama dengan sum square nah kita klik ini di sini nah kalau untuk kedua kalinya kita tidak usah pilih all di sini kita sudah pernah menggunakan sum square maka kita maka kita pilih most recently used karena kalau kita cari lagi di all lama kita harus teliti satu-satu sampai ketemu sum square jadi di sini kita klik saja most recently used nah maka sum square itu ada di paling di atas karena dia yang paling baru digunakan oke nah jadi sum square dari total perlekuan jadi setelah ini kita klik ini baru kita cari total perlekuan di mana total perlekuan ada di sini jadi total perlekuan A total perlekuan B total perlekuan C sudah kita select kita klik kembali ini ya nah habis itu kita oke nah ini data yang ada ini sebagaimana yang terlihat di fungsinya ini itu baru sum square dari total perlekuan sementara rumusnya sum square total perlekuan dibagi lawannya ya jadi jangan lupa ini perlekuan apa lawannya lawannya ulangan berapa ulangan? 3 nah karena ini adalah rancangan acak kelompok maka perlekuan itu adalah lawannya kelompok ada berapa kelompok? ada 3 maka saya tulis 3 setelah itu dikurangi dengan faktor koreksi nah berapa faktor koreksinya? faktor koreksi adalah ini habis itu enter nah berarti disini kita sudah punya data jk perlakuan nah untuk rancangan bujur sangkar latin kita cari dulu juga dulu data faktor koreksinya nah faktor koreksi sama dengan total general kuadrat dibagi 9 unit percobaan sama dengan 4 9 6 2 7 3 2 2 4 nah kita sudah punya total faktor koreksi juga disini nah sekarang kita hitung jumlah kuadrat baris atau kita samakan dulu dengan yang tadi kita semua menghitung jumlah kuadrat perlakuan kita selesaikan dulu jk perlakuan nah jk perlakuan sama dengan kita keluarkan fungsinya kita keluarkan sum square nya baru oke nah kita klik ini jk perlakuan adalah sum square dari total perlakuan nah kita cari lagi total perlakuan nah kita sudah punya ini total perlakuan jadi sum square dari total perlakuan jadi saya select kemudian saya klik kembali ini habis itu saya oke nah ini yang muncul disini baru sum square dari total perlakuan padahal rumusnya sum square dari total perlakuan dibagi lawannya nah lawannya tadi itu adalah banyaknya ulangan banyaknya ulangan itu sama dengan tiga setelah itu dikurangi dengan faktor koreksi nah faktor koreksi adanya di sel B14 maka saya klik ini kemudian saya enter nah disini sudah ketemu ketemu nilainya 37,014 disini 37,014 ya disini juga 37,0124 ya jadi dari sini kita melihat bahwa jumlah kuadrat perlakuan yang kita peroleh baik baik di baik di RAL maupun di RAK ataupun di rancangan bujur sangkar latin itu nilainya sama ya nah kita sudah selesai menghitung menghitung JK perlakuan nah sekarang kita menghitung JK total jadi JK jk galat nanti ini adalah JK total kurang JK perlakuan kita hitung JK total nah kita kembali lagi ke rumus sum square dari total dibagi lawannya kurang faktor koreksi nah kita kasih sama dengan kemudian di sini kita call kembali most recently used kemudian pilih sum square oke nah kita klik ini nah kemudian pertanyaannya yang manakah yang disebut dengan total sum square dari total jadi yang dimaksud dengan sum square dari total adalah sum square dari seluruh data yang diperoleh dari setiap unit percobaan nah tadi kita punya 9 data maka yang kesembilan data inilah yang kita select kita ambil sebagai data untuk penghitungan jk kuadrat total nah kemudian kita klik kemudian oke nah ini ada data di sini data ini adalah baru sum square dari total penelitian total data dari seluruh unit percobaan kemudian di sini dibagi lawannya nah pertanyaannya jk total itu total itu apa lawannya nah tidak ada lawannya karena itu dia tidak dibagi dengan apapun tapi tetap dikurang dengan faktor koreksi jadi kita kurang dengan faktor koreksi yang kita sudah ketahui nilainya yang kita sudah dapatkan tadi faktor koreksi itu kita sudah hitung tadi di atas yaitu ini letaknya di sel E10 habis itu kita enter nah ketemulah kita jk total untuk rancangan acak lengkap nah saya ulangi supaya lancar di acak kelompok juga ada dicari jkt nah jkt ini jumlah kwadrat total nah kita cari dengan sama dengan kemudian klik fungsi kita pilih sum square baru oke habis itu kita klik tanda panah ke atas kemudian kita memilih data dari seluruh unit percobaan data dari seluruh unit percobaan kita ambil ini 9 data ya mulai dari data A1 A2 A3 B2 B3 C1 C2 C3 kemudian kita setelah select kita klik ini kembali lalu kita oke nah ketemulah data ini tapi ini baru data sum square dari data seluruh unit percobaan tadi rumus umumnya kita disuruh bagi dengan lawannya tapi karena total tidak ada lawannya maka kita langsung kurangi saja dengan faktor koreksi faktor koreksi kita klik ini kemudian enter nah dapatlah data 45,3 sama dengan ini untuk rancangan bujur sangkar latin ya kita hitung lagi jumlah kuadrat total ya jumlah kuadrat total kita hitung lagi biar lancar jadi kita kasih sama dengan caranya sama tadi kita klik ini pilih most recently used kemudian sum square baru oke bimbo kita klik yang tanda panah ke atas kemudian karena ini adalah yang dia cari adalah jk total maka yang kita masukkan adalah total dari pengamatan atau 9 data pengamatan yang kita dapat dari semua unit percobaan kemudian kita klik ini klik oke nah habis itu di data ini sudah ada data sum square dari semua total data dalam pengamatan rumus umumnya kita harus bagi dengan lawannya tetapi karena tidak ada lawannya maka tidak perlu kita membagi dengan apapun tinggal kita kurangi dengan faktor koreksi faktor koreksinya ada di sini kita enter nah kita sudah punya data jk total ya kita kembali ke rancangan acak lengkap di rancangan acak lengkap di sini kita sudah punya data jk perlakuan kita sudah punya data jk total tinggal jk galat jk galat ini dilakukan dihitung dengan matematika biasa sama dengan jk total kurang jk perlakuan enter ketemu 8 nah bagaimana dengan ini nah di sini kita belum bisa menghitung jk galat karena kita masih perlu menghitung jk kelompok di sini juga kita belum bisa menghitung jk galat karena kita masih perlu menghitung jk baris dan jk perlakuan karena itu kita selesaikan saja dulu di jk galat di rancangan acak lengkap nah selanjutnya kalau di rancangan acak lengkap ini kita bisa lanjut ke kuadrat tengah kuadrat tengah itu jk bintang bintang bagi db db ini ya derajat bebas db bintang bintang jadi maksudnya ini sama dengan jk perlakuan bagi db perlakuan kemudian ini juga begitu sama dengan jk galat bagi db galat jadi rumusnya saya maksudkan disini jk bintang bintang bagi db bintang bintang jadi kalau jk jk perlakuan berarti db juga perlakuan kalau jk galat berarti db juga galat nah kemudian disini kita pakai lagi rumus umumnya f hitung sama dengan kt bintang bintang bagi kt galat jadi kt apapun selalu dibagi dengan kt galat kemudian kita enter nah disini jadi jk eh kt untuk menghitung f hitung tadi disini disebutkan rumusnya kt apapun dibagi dengan kt galat jadi kt perlakuan dibagi kt galat dapat nilai 13,38215 nah selanjutnya kita bandingkan dengan f hitung nah bagaimana pengambilan keputusannya sekiranya sudah berulang ulang kita dapatkan ini ya bahwa jika kita ambil saja lihat supaya bisa kita tidak lupa lupa lagi ya nah jika f hitung lebih besar daripada f-tabel beda nyata disini f hitung 13 f-tabel 5 berarti f hitung lebih besar daripada f-tabel berarti signifikan jika f hitung lebih kecil dari f-tabel tidak beda nyata atau non-signifikan nah disini f hitungnya 13 f-tabelnya 5 berarti lebih besar mana lebih besar 13 berarti disini nyata atau signifikan nah selanjutnya kita berpindah ke rancangan acak kelompok disini kita sudah menghitung jika perlakuan sudah menghitung jika total tapi jika kelompok belum nah caranya sama dengan tadi kita sama dengan baru kita recall lagi sum square jadi most recently use sum square oke kemudian kita klik ini nah kemudian kita cari total kelompok ya jadi kita klik dulu ini jadi kita klik ini baru kita cari total kelompok nah total kelompok kita tadi sudah hitung ya ini total kelompok total kelompok 1 total kelompok 2 total kelompok 2 3 jadi 71,70,75,83 kemudian kita klik kembali ini habis itu kita enter nah berarti di total di total di total kelompok ini sudah ada data tetapi ini baru sum square dari kelompok padahal rumus umumnya kita harus bagi dengan lawannya apa lawannya kelompok perlakuan berapa jumlah perlakuan 3 jadi kita bagi 3 kemudian kita kurangi dengan faktor koreksi kemudian JK galat JK galat seperti tadi kita menghitung JK galat berdasarkan matematika aritmetika biasa yaitu JK total dikurangi JK kelompok dikurangi JK perlakuan kita sudah mendapatkan JK galat di sini ya selanjutnya kita akan menghitung berdasarkan rumus kt itu rumusnya adalah JK per DB sama dengan JK ini bagi DB enter kemudian JK ini bagi DB enter kemudian JK 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 galat bagi DB enter jadi kita sudah punya nilai kemudian F hitung itu KTP bagi KTG jadi KT perlakuan bagi KT galat nah untuk kelompok F hitungnya kelompok sama dengan KT kelompok bagi KT galat ya jadi kita punya disini sudah punya dua data nah sekarang kita pindahkan lagi data ini ya disini dikatakan kalau F hitung lebih besar daripada F tabel disini F hitung 15 F tabel 6 berarti memenuhi perseratan ini ya F hitung lebih besar dari F tabel maka dia nyata atau signifikan maka kita tulis SIG nah disini kalau F hitung lebih kecil dari F tabel nah kita lihat disini F hitungnya 1,4 F tabelnya 6,9 berarti F hitung lebih kecil dari F tabel tidak beda nyata atau non signifikan itu artinya perlakuan beda nyata tetapi pengelompokan tidak berbeda nyata nah selanjutnya kita berpindah ke rancangan bujur sangkar latin nah disini kita sudah mendapatkan JK perlakuan sudah mendapatkan JK total ya kita belum mendapatkan JK baris nah kita sama dengan kemudian kita recall lagi sum square nya nah yang kita ingin cari adalah JK baris maka kita cari JK baris yang manakah yang disebut dengan JK baris total baris berarti JK baris total baris ya kita selesaikan dulu jadi ini kita sudah dapatkan sum square dari baris dibagi lawannya berapa lawan apa lawannya baris baris lawannya kolom berapa jumlah kolom tiga dikurang faktor koreksi nah faktor koreksi ada ini maka kita enter ya begitu ya nah jadi kita sudah punya JK baris sekarang JK kolom JK kolom sama dengan kita recall kembali sum square kemudian kita panggil karena yang dia minta adalah JK kolom maka data yang dibutuhkan adalah total kolom kita select ini kemudian enter sudah kita enter oke ya berarti ini baru data sum square dari kolom dibagi lawannya kolom lawannya apa baris berapa jumlah baris tiga tiga dikurang faktor koreksi klik lagi faktor koreksi baru enter berarti JK kolom sudah ketemu nah kita sekarang mencari JK galat JK galat itu aritmetika aritmetis jadi kita pilih JK total dikurang JK perlakuan dikurang JK kolom dikurang JK baris baru enter ketemu nilai 0,099 sekian kuadrat tengah kita hitung lagi rumus kuadrat tengah itu adalah JK per DB disini selalu rumusnya sama dengan JK per DB ini JK per DB jadi JK nya perlakuan bagi DB nya perlakuan enter lagi kemudian ini JK nya galat dibagi DB nya galat jadi tadi dituliskan KTS sama dengan JK per DB jadi JK per DB jangan menyilang jadi harus konsisten kalau JK nya baris dibagi dengan DB nya baris jangan JK nya baris tapi DB nya yang lain nah kemudian KT sudah ketemu sekarang F hitung F hitung itu apapun KT nya selalu dibagi dengan KT galat nah ini Anda bisa lihat KT K bagi KT G berarti KT kolom dibagi dengan KT galat jadi apapun KT nya selalu dibagi dengan KT galat sama dengan KT perlakuan dibagi KT galat ya kemudian ya kita ambil lagi ini untuk kita jadikan patokan nah F hitung dibandingkan dengan F tabel jadi kalau F hitung lebih besar maka dia signifikan nah kita lihat disini F hitung lebih besar dari F tabel F hitung 47 lebih besar daripada F tabel yang 19 maka signifikan juga kemudian F hitung 373 lebih besar daripada 19 yang merupakan F tabel jadi dari sini kelihatan bahwa baris signifikan kolom signifikan perlekuan juga signifikan jadi inilah hasil dari kuliah kita hari ini lebih dan kurangnya mohon dimaafkan kalau ada pertanyaan silahkan hubungi hubungi wabillai topik walhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati